Desa Desa yang memiliki kekayaan materi Di antara desa-desa lainnya Dan berikut on the spot Selam rangkumnya Dalam 7 desa menakjubkan Biasanya desa banyak ditemukan Di atas gunung Atau di pinggir pantai Namun berbeda dengan desa Glanty Di Republik Menin, Afrika Barat Desa tersebut justru ada Di atas danau Dengan jumlah penduduk sekitar 20 ribu orang Karena letak keberadaannya Desa Glanty yang ada di atas danau Nokowe ini telah mencuri perhatian Wisatawan dunia Menurut sejarah, masyarakatnya diakini Telah tinggal di sana sejak abad ke-16 Dan berasal dari suku Tofino Dahulu mereka adalah budak Dari suku Pond, salah satu suku Di Afrika yang tidak menyentuh air Karena alasan kepercayaan Suku Tofino kemudian melarikan diri Pergi ke danau Dan bisa tinggal dengan aman di sana Hingga sekarang Terlepas dari itu Desa Glanty memang mempunyai Pemandangan yang unik Terlebih jika dilihat dari udara Rumah-rumah di atas danau itu Terlihat tersusun rapi Bagaikan ada di atas tanah saja Sehari-hari masyarakat di desa Glanty Menggantungkan hidupnya Sebagai ngelayan dan bertarnak ikan Di sana juga terdapat pasal terapung Yang tak pernah sepi dari lalu-lalang Masyarakat desa Umumnya warga menggunakan perahu Dalam beraktifitas Termasuk pendidikan restoran Sekolah Hingga pemakaman di atas Danau Nokowai tersebut Selanjutnya adalah desa yang mirip Sapi Desa yang bernama Hongchun ini Merupakan sebuah desa kuno Yang masih terawetkan hingga kini Dan telah menjadi warisan UNESCO Sejak tahun 2000 Bila dilihat dari ketinggian Desa yang terletak di China ini Akan menyerupai bentuk seekor sapi Desa Hongchun yang telah berusia 900 tahun ini Terletak di kaki gunung Huangshan Dilihat dari ketinggian Desa ini menyerupai sapi Dengan bukit dekatnya sebagai kepala Dua pohon sebagai tanduknya Sedangkan kolam setengah yang bulat Mengelilingi bangunan kuno Tampak sebagai perutnya Bangunan di desa yang membentuk tubuhnya Memiliki empat jembatan Yang mencakup aliran irigasi Yang tampak seperti kakinya Hongchun pernah ditemati 150 keluarga Dan tercatat sebagai salah satu desa Yang paling makmur di China kuno Hampir semua pria di wilayah itu adalah pendagang Yang menjadi bagian dari sekelompok pengusaha Yang mendominasi perdagangan di negara itu Selama ratusan tahun Masyarakatnya yang kaya raya berjabatan Suka menempatkan batu batak, kayu Dan batu ukiran rumit pada dinding rumah mereka Keluarga setempat menutupi ukiran Dengan lumpur selama revolusi budaya Antara tahun 1966 Hingga 1976 Sehingga mereka tidak terdeteksi Dan dihancurkan Dengan masih adanya sejumlah keluarga Yang tinggal di Hongchun Beberapa dari mereka tidak ingin melepaskan Cara lama hidup mereka Seperti apakah desa mirip surga dunia? Adalah Hiton Yang merupakan sebuah desa di Stenbakerlands Provinsi Omeraisel, Belanda Hiton terkenal sebagai Kota Carfri Yang dikenal di Belanda sebagai Venesia dari Utara Atau Venesia dari Belanda Setelah 1958 Desa ini menjadi lokasi terkenal Setelah menjadi lokasi Pembuatan film komedi Karya Bert Hunstra Di bagian lama dari desa Tidak ada jalan Hanya ada jalur bersepeda Dan semua transportasi Dilakukan dengan air Di atas salah satu dari banyak kanal Danau di Hiton Dibentuk dengan menggali gambut Uniknya desa dengan pemandangan Yang menakjubkan ini Didirikan oleh buronan Dari wilayah Mediterania Sekitar tahun 1230 Bagi mereka yang menginginkan Kehidupan yang penuh kedamaian Dan sederhana Sudah pasti desa Hiton Di Belanda dapat menjadi Satu pilihan Berlanjut ke desa Samurai di Jepang Setelah ninja Samurai adalah salah satu ikonik Yang khas dari negara Jepang Sebuah desa bernama Kakuno Date Merupakan sisa dari zaman Kejayaan generasi Samurai Kakuno Date yang berada Di kawasan Akita Perfektur Adalah bekas kota benteng Dan kubu Samurai Perfektur Akita Di zaman dahulu Selain terkenal sebagai desa Dengan tradisi Samurai Desa ini juga populer Dengan ratusan Shidare Sakura Yang membuat Kakuno Date Sebagai salah satu tempat terbaik Untuk menikmati musim Sakura di Jepang Namun seiring perkembangan zaman Desa ini bukan lagi kota benteng Yang ditinggali oleh para Samurai Untuk mempertahankan daerahnya Walau demikian Kondisi Kakuno Date Tetap tidak berubah Sejak didirikan pertama kali Pada tahun 1620 Desa ini dibangun dengan tipikal Dua daerah yang berbeda Yaitu distrik Samurai Dan distrik Pedagang Kakuno Date pernah menjadi rumah Untuk 80 keluarga Samurai Dan sampai sekarang Merupakan distrik yang menjadi Contoh terbaik dari Arsitektur Samurai Di seluruh Jepang Desa yang tak kalah menakjubkan adalah Desa terdiri di dunia Yaitu Arawane di wilayah Afrika Desa Arawane adalah Sebuah desa kecil berpenduduk Sekitar 300 kepala keluarga Desa ini berada di wilayah Gurun Sahara Dan sekaligus merupakan Perlentatan menuju ke Timbuktu Gurun di sekitar Arawane ini Benar-benar tandus Dan sering menciptakan Badai gurun yang mereka Sebut harmatan Atau badai akibat Tiupan angin yang sangat kering Hingga dapat mengangkat Partikel pasir halus Hebatnya Warga desa Arawane ini Mampu hidup dengan Sungguh terpanas Yaitu pada 54 derajat Celsius Sehingga tak heran Bila desa ini dikatakan Sebagai desa terpanas di dunia Lain desa terpanas di dunia Ada juga desa terdingin di dunia Yaitu desa Omyakon di Rusia Desa Omyakon di wilayah Yarkutia Rusia Timur Jauh Terkenal sebagai desa terdingin di dunia Bagaimana tidak Suhu di desa ini Terutama di bulan Januari Rata-rata adalah Minus 50 derajat Celsius Bahkan pernah tercatat Suhu di desa ini Anjruk Hingga minus 71 derajat Celsius Suhu ini adalah suhu terdingin Untuk sebuah permukiman manusia di bumi Sejak 1920-an hingga 1930-an Desa yang kini berpenduduk 500 orang itu Hanyalah sebuah tempat perhentian kecil Para pengembala rusak nomaden Atau yang tidak bertempat tinggal Tetap di suatu tempat Namun pemerintah Uni Soviet pada saat itu Membuat suku-suku nomaden ini menetap Agar mereka bisa diawasi dengan mudah Serta bisa berkembang budaya dan teknologinya Kesulitan sehari-hari di Omyakon Tak lain adalah suhu dingin yang membekukan nyaris segalanya Termasuk saat warga akan memakamkan jenazah Kondisi yang meku membuat prosesi pemakaman Bisa memakan waktu hingga 3 hari Hal ini disebabkan oleh tanah yang terlebih dahulu Harus dicairkan sebelum bisa digali Selanjutnya batu bara panas ditempatkan Di sekeliling liang lahat yang sedang digali Proses ini diulang beberapa kali Hingga lubang cukup dalam untuk memakamkan jenazah Dan desa menakjubkan yang berikutnya adalah Desa terkaya di dunia Yaitu desa Huaxi di China Desa yang terletak di provinsi Cansu tersebut Memiliki bangunan pencakar langit Yang masuk dalam 15 gedung tertinggi di dunia Sampai-sampai transportasi publik bukan lagi mobil atau bis Melainkan helikopter Tahun 2011 lalu desa ini memamerkan kekuatan ekonominya Dengan membuka secara resmi gedung pencakar langit Hanging Village of Huaxi Gedung ini memiliki tinggi 328 meter Menara ini ada di peringkat ke-15 pencakar langit tertinggi di dunia Posisinya lebih tinggi dari menara Eiffel de Paris Yang hanya setinggi 324 meter Pembangunan menara dengan 74 lantai ini memakan waktu hingga 4 tahun Menara berupa hunian dan hotel dengan 800 kamar Yang dapat menampung sekitar 2.000 orang ini Dibangun dengan biaya hingga 5,8 triliun rupiah Beberapa pihak membandingkan menara ini seperti trofi piala dunia Karena bagian puncaknya berbentuk bola kaca Sementara pihak lain mempertanyakan kelanjutan menara ini Mengingat lokasinya di Huaxi Village Hebatnya lagi, dana untuk pembangunannya sebagian besar berasal dari warga desa Tiap warga memberikan uang sebesar 194 miliar rupiah Selain itu, di lantai 60 ada patung seekor sapi jantan yang dibuat dari 1 ton emas Tujuan utama dari pencakar langit ini adalah untuk mengurangi beban Mengingat desa ini memiliki sumber daya lahan yang terbatas Desa Huaxi ini telah berubah secara signifikan selama 30 tahun terakhir Dari desa miskin, menjadi lokasi favorit berbagai perusahaan Dan simbol pertumbuhan ekonomi negara Pemirsa itulah ketujuh desa menakjubkan versi on the spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!